Intro Alright Udah sampai deh Kita belanja Kita emang udah sampai di parkiran Tapi gak ada yang bilang mau belanja Ya kita mau emang seru-seruan Tapi gak pengen belanja Terus? Kita mau melatih ketangkasan dan keterampilan Masuk dalam hal kebut-kebutan Ya udah Mendingan kita langsung aja ikutin karena ada yang seru Oh, lihat kayak apa? Mau Ini tempatnya Oke Ah udah ada Mbak Eka pas banget Hai Mbak Oke Kita udah siap-siap Sekarang harus ngapain lu nih? Pake jaket dulu kesana Pake jaket dulu? Jadi mau ikut dong? Ya Oke Kita langsung ke belakang Dan jika mau langsung nanya-nanya Harus ngapain kita di belakang Yuk Tapi ternyata ngomongin tentang sirkuit yang ada di indoor ini Sebenernya seru banget Oh, terima kasih Mbak Karena dia ada di lahan seluas 2000 meter persegi Dan luas dari panjang dari si lintasan ini adalah 300 meter Jadi cukup luas banget Dan karena dia indoor Jadi ini sebenernya keuntungannya adalah Kalau misal lagi musim hujan Ya tetap masih bisa main Iya gak sih? Itu keseruannya Dan kalau Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit Ternyata kalau mainnya di indoor kayak gini Terutama di parkiran Itu agak sedikit lebih tricky Dibanding di lintasan biasa Karena kalau di aspal kan Ya you know like Si bannya gak gampang slip Tapi kalau di sini gampang banget slip Karena dia permukaannya lebih licin Tapi Buat aku sih kayak ginian Ini cuman mainan anak-anak Iya kan? Kayak bombong car Iya Kita lihat nanti siapa lebih jago diantara aku Apa kamu setelah? Aku yang pernah Tidak 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 Pasang ban berjajar Yang gak bakalan bikin sakit saat nabrak Ditambah kondisi lantainya licin Karena tidak terbuat dari aspal Nantang banget ini sih Gak tanggung-tanggung Indoor gokart ini berada di lantai delapan Ngeri-ngeri sedap Kebut-kebutan di ketinggian Buat yang mau nyobain main Harganya cukup terjangkau kok guys 90 ribu rupiah per 15 menit Sudah dapat masker Dan sarung tangan yang bisa dibawa pulang ându adalah pelajar Jangan lupa ikisi Jangan lupa Oh gimana? Mohon maaf, Afri menang. Enggak, enggak, enggak. Gini, gini, mohon maaf, mohon maaf. Kita kan tidak bisa ditentukan berdasarkan tadi kebut-kebutannya. Karena kita berdua mirip-mirip nih. Kayaknya kita harus ditentukan berdasarkan adil dan makmur, kita sweet deh. Oke. Oke, siap sekali ya. Satu, dua, tiga. Aku kan menjadi satu, aku menjadi satu. Ya ampun. Ya ampun mbak. Walaupun gue kalah tapi makasih ya mbak. Ya ampun, terima kasih banyak loh. Jangan lupa nonton terus tau gak sih? Biar makin tau, makin banyak ilmu. Dengan bocor-bocoran sana, kita balas dendam. Sekalian kalau misalnya selalu dibawa ke mall buat belanjain pasangan ya. Sekarang kita kerjain, suruh mereka nyetir. Ternyata dia lebih jago dari ayu. Terima kasih. 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 Terima kasih.